Sejumlah peternak ayam petelur di wilayah kota Tasikmalaya kini mengaku kewalahan melayani tingginya permintaan dampak melampungnya harga telur ayam di pasaran. Bahkan untuk memenuhi pesanan, sejumlah peternak telur ayam terpaksa mengambil pasokan dari peternak lain. Sejak sepekan lalu, harga telur ayam di wilayah kota Tasikmalaya terus mengalami kenaikan. Di tingkat pengecer, harga telur ayam telah mencapai Rp32.000 per kilogram, sementara dari peternak sendiri Rp29.500 per kilogram. Tingginya permintaan pasar membuat sejumlah peternak ayam petelur kewalahan, sehingga mereka terpaksa mengambil stok telur dari peternak lain. Kini jumlah permintaan telur pada peternak setiap harinya mencapai 50 peti atau 750 kilogram. Itu pun tidak cukup untuk menutupi permintaan pasar. Tingginya permintaan menjadi keberkahan sendiri bagi para peternak. Mereka menduga tingginya permintaan sehingga berdampak pada naiknya harga, seiring dengan sudah kembali normalnya aktivitas perdagangan, sekolah, dan perkuliahan. Sementara pasokan dari beberapa daerah berkurang karena berbarengan dengan turunnya bantuan sosial, hajatan, dan lain-lain. Ya sekarang memang lagi tinggi ya, ini harga saya jual di kandang ini di harga Rp29.500. Itu mungkin akibat karena aktivitas ya, aktivitas masyarakat sekarang sudah mulai normal kembali. Di samping itu juga ada bansos ya, itu juga banyak yang supplier-supplier yang pada minta ke sini. Termasuk juga di sini kan sekarang lagi musim hajatan ya, jadi memang serapan pasar sangat luar biasa sekarang, sehingga permintaan itu cukup tinggi. Sejauh ini kewalahan untuk permintaan apa di sini? Ya saya ngambil dari luar kebetulannya. Solusinya itu ya? Solusinya untuk memenuhi pelanggan itu, ngambil juga dari peternak, dari teman-teman peternak yang ada di kota tak. Satu hari bisa berapa banyak Pak permintaan untuk saat ini di tengah harga tinggi? Ya rata-rata saya 50 peti ya. 50 peti? 50 peti itu sekitar 750 kilo. 750 kilo satu hari. Jika dalam sepekan pasokan tidak kembali normal, Nandang memprediksi harga telur akan terus naik. Pemerintah pun diharapkan segera turun tangan dengan melaksanakan operasi pasar.